Pengamat politik Universitas Pajajaran Idil Akbar menilai, Menteri BUMN Erick Thohir mampu menjadi calon wakil presiden pada ajang pemilihan umum mendatang. Erick juga dinilai memiliki modal mumpuni dari sisi elektoral yang tentunya dapat mendongkrak kemenangan calon presiden yang bersanding dengannya. Sinyal pengusungan Erick menjadi cawa pres pun disebut semakin menguat. Diketahui elektabilitas Erick Thohir konsisten mengalami kenaikan mulai dari Februari yakni 17,5 persen serta Maret sebesar 17,8 persen. Kemudian, elektabilitasnya terus naik hingga April menjadi 19,6 persen. Dilihat dari elektabilitasnya yang terus menunjukkan kenaikan, tidak menutup kemungkinan Erick bisa dipinang untuk dijadikan cawa pres. Sebelumnya, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Pasangan capres-cawa pres nantinya akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Namun, yang berhak mengusulkan paslon tersebut hanya pihak yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR. Atau, memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres-cawa pres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara. Sehingga, tinggal menunggu parpol atau gabungan parpol mana yang nantinya akan melirik dan meminang Eric guna mensukseskan Pilpres 2024.